Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Berjumpa lagi bersama Yudi disini Kali ini saya lagi menuju dalam perjalanan Kita ingin ke tempat suatu Ada tempat terdapat tanaman pohon beringin Atau pohon beringin Sekalian saya ingin mencoba merilis Salah satu jenis ular Malam ularnya ini saya temukan Masuk ke dalam rumah tetangga Saya amankan dan sekarang kita akan merilis ular itu Dan sekalian nanti saya juga ingin berbagi sedikit info tentang ular jenis ini Oke Kita sudah sampai di lokasi Di suatu lokasi ini Ini di depan di atas ini terdapat pohon fikus Atau pohon beringin Nah sekalian saya juga belum melihat pohon beringin ini Kita akan coba melihat pohon beringin ini Sekaligus kita akan mencoba melepas ular yang kita bawa ini Oke kita akan naik ke atas Terima kasih telah menonton! Baik kita sudah sampai di atas Nah ini lihat Kita akan menuju mendekati pohon Yang ingin kita dekati Saya belum pernah naik ke sini Kita coba sekali-sekali jalan-jalan Oke Kita sudah sampai di lokasinya Yang terdapat pohon beringin besar Nah ini Pohon beringin Ini sepertinya jenis Ficus microcarpa Nah ini kita lihat Oh ya Dia jenis Ficus microcarpa Nah ini Jenis Ficus microcarpa Atau biasa Di kalangan pembonsai dikenal dengan Beringin iprik ya Ini Nah ini akar Akar seluruhnya cukup besar ya Akar seluruhnya Nah ini Sepertinya satu pohon ini Ini akar-akar Akar apa namanya? Akar Akar gantung Kayak akar tunjang gitu Ini lama-lama membesar juga ini akar ini Jadi seperti itu nanti Tapi itu dibutuhkan waktu Mungkin ya bertahun-tahun Coba kita lihat ya Nah ini Ficus microcarpa Yang kita temukan hari ini Sepertinya ada Oh yaudah Mungkin kita coba langsung Kita rilis aja Ular yang kita temukan itu Sekalian saya juga Ingin membahas Info sedikit tentang ular ini Sambil santai-santai Saya sambilan merokok Mohon maaf Baik kita langsung keluarkan aja Ular yang akan kita bahas Di video kali ini Nah ini ular ini ceritanya Tadi malam Masuk ke Apa Dalam rumah Tetangga di sekitar saya Mohon maaf Ada Apa Apa tadi Nampil Merknya ya Kita coba Saya coba perkenalkan aja Ular ini Nah Ini dia Ularnya Lihat Oke Ini dia ularnya Ini kayaknya Mau shading dia ya Oke Nah Ular ini adalah Ular Mockpiper Nama latin Pesamo Dinastes Pulverulentus Atau biasa disebut dengan Mockpiper ya Nah ular ini Nah ular ini Merupakan golongan Ular kecil yang Tidak memiliki bisa Tapi ada beberapa Sumber juga Yang mengatakan Ular ini Dia memiliki bisa Tapi bisanya itu Hanya berdampak pada Mangsa Atau musuhnya Sedangkan pada manusia Bisa Ular ini Tidak sama sekali Tidak Berdampak Berdampak Nah ular ini Merupakan Hewan yang berasal dari Film Chordata Kelasnya dari Reptilia Family Nutricidae Dia memiliki Apa Opistoglipa Opistoglipa ini Merupakan Jenis taring Gigi ular Yang Taringnya itu Terletak di bagian Belakang Posterion Atas Jadi Untuk menggigit Ataupun Untuk Melumpuhkan Mangsanya Dia harus Menggigit Lebih dalam Karena Taring pisanya Terletak pada Di bagian Belakangnya Jadi Penampakannya Seperti ini Disebut Mockpiper Karena Apa ya Dia Sekilas Hampir mirip Dengan Kalau Selasma Rhodostoma Atau Ular Viper Ranjau Darat Atau Ranjau Tanah Itu Ular Viper Tanah Yang Terdapat Di Pulau Jawa Posisinya Sudah Cukup Lemas Tapi Mudah-mudahan Kita Lepas Disini Dia Kembali Hidup Nah Ular Ini Sendiri Berhabitat Biasanya Kalau Saya Temukan Ular Ini Ada Di Apa Habitatnya Ada Di Pinggir-pinggir Sungai Karena Makanan Dari Ular Ini Yaitu Berupa Seperti Ikan Katak Kecil Mungkin Juga Cicak Karena Saya Juga Dulu Sempat Memelihara Ular Ini Dua Kali Dua Kali Kalau Salah Ya Saya Kasih Makan Cicak Tapi Cicak Itu Dimuntahin Kembali Udah Dua Kali Ini Saya Temu Apa Saya Makanannya Ini Kurang Cocok Untuk Cicak Dia Lebih Memakan Katak Ataupun Apa Ya Katak Atau Ikan Ya Karena Dia Memang Hidupnya Di Pinggir-pinggir Sungai Nah Untuk Perkembang Biakan Ular Ini Sendiri Dia Berkembang Biak Dengan Cara Ovo Vivipar Jadi Sudah Pernah Saya Bahas Di Video Sebelumnya Tentang Ular Kemarin Ular Yang Bertelur Dan Melahirkan Jadi Ovo Vivipar Itu Bertelur Dan Melahirkan Jadi Telurnya Ini Di Inkubasi Dulu Ini Mohon Maaf Cahayanya Agak Berubah Jadi Telurnya Ini Di Inkubasi Dulu Di Dalam Perut Induk Nanti Setelah Menjadi Anakan Ular Itu Dikeluarkan Melalui Lubang Reproduksi Jadi Terlihat Seperti Melahirkan Padahal Ular Ini Sejatinya Ovo Vivipar Sudah Sejelas Tadi Bertelur Dan Melahirkan Nah Untuk Panjang Dari Ular Ini Sendiri Maksimal 44 Sentimeter Sampai Kurang Lebih 65 Sentimeter Jadi Ukuran Ular Seperti Itu Cukup Pecil Juga Ada Dangdut Ada Juga Kerabat Dekat Dengan Ular Ini Dia Masih Sebut Mockpiper Juga Atau Mockpiper Tutul Dengan Nama latin Pesamodinastes Pictus Jadi Warnanya Agak Sedikit Berbeda Walaupun Dia Masih Satu Kerabat Dengan Ular Ini Yaitu Dari Genus Pesamodinastes Jadi Ular Ini Keberadaannya Di Alam Cukup Langka Agak Jarang Saya Temukan Ular Ini Kebetulan Dia Masuk Kedalam Rumah Tetangga Tadi Malam Jadi Disebut Mockpiper Karena Kepalanya Berbentuk Segitiga Nanti Saya Kasih Lihat Warnanya Seperti Ini Warnanya Warnanya Warna Coklat Warna Coklat Ada Corak Corak Nya Nanti Saya Kasih Lihat Videonya Lebih Jelas Juga Warnanya Seperti Ini Nah Ini Karakternya Seperti Ini Sudah Agak Cukup Lemas Di Bawah Perutnya Warnanya Seperti Ini Agak Cukup Lemas Mudah Mudah Bisa Hidup Kembali Nah Apalagi Persebaran Ular Ini Persebarannya Di Pulau Sulawesi Pulau Kalimantan Pulau Jawa Pulau Bali Pulau Sumatra Dan Nusa Tenggara Nah Khususnya Di Pulau Sumbawa Di Nusa Tenggara Barat Nah Jadi Karena Ular Ini Cukup Langka Dan Kita Akan Coba Melepaskan Ular Ini Disini Mudah Mudah Dia Bisa Kembali Menunjukkan Eksistensinya Di Alam Baik Kita Langsung Coba Lepaskan Oke Kita Coba Lepaskan Disini Ini Pas Di Bawah Pohon Beringin Nah Ini Dia Sudah Mulai Jalan Pas Dibawa Pohon Beringin Semoga Dia Disini Apa Bisa Exist Di Alam Oke Oke Teman Teman Semuanya Mungkin Itu Saja Video Kita Kali Ini Tadi Kita Merilis Ular Dan Ularnya Sudah Cukup Aman Itu Ada Dalam Guas Itu Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Mengenai Sedikit Pembahasan Pesama Dinastes Pulverulentus Terima kasih Yang sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you Next Time Bye Bye Jumpa Sub indo by broth3rmax